musik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maksud saya disini saya ingin menyampaikan bahwa pada hari ini masa 12 Mei 2020 adalah tepat 14 hari warga kami RW 07 kurang lebih gana telah melaksanakan isolasi mandiri semenjak tanggal 29 April 2030 kalau itu senyambang dengan hal tersebut tadi juga setelah diraksanakan rapitas bagi warga kami tersebut dari kesemuanya yang tadi itu lah melaksanakan rapitas Alhamdulillah hasilnya non-reaktif dan ini menunjukkan kekuatan baru semangat baru bagi warga yang selama ini mungkin ada yang merasa terkecilkan ada yang merasa dihindari dan merasa menjadi momok dan stigma-stigma yang lain warga kami sampai dengan saat ini yang terkonfirmasi positif baru tiga orang baru tiga orang itu pun hanya satu keluarga dengan perincian yang sudah menjalin rapitas ada 66 dan yang reaktif ada 21 dari 21 itu 18 masih menjalan masih menunggu hasil terdiri dari 16 yang kemarin dinyatakan reaktif pada rapit tanggal 28 April dan dua adalah anggota keluarga dari warga kami dan ini juga misawah secara resmi mungkin nanti malam untuk isolasi di wilayah RT1 yang telah menggunakan jadi bisa disampaikan kepada warganya bahwa sudah bisa dibuka dan bagi yang masih menunggu hasil swipe keluar itu masih tetap melaksanakan isolasi mandiri dan itu masih menjadi tugas kita tanggung jawab kita untuk kesehariannya jadi ini masih PR kita karena isolasi ini memang minimal 14 hari minimal jadi warga yang sudah non reaktif sudah bisa beraktivitas lagi dan barangkali Pak Eberi sore ini sudah terima dari kukusmas iya belum sudah tadi sudah mengajari saya iya jadi dari kukusmas Purwarjo sore ini akan menyampaikan tanda tanda sudah selesainya isolasi atau bukti sudah selesai menjalankan isolasi 14 hari itu per warga yang kemarin menjalankan isolasi jadi mereka sudah menyatakan sudah selesai isolasi ini ya jadi stigma yang berjalan yang datang saat ini bisa nama-tau hilang harapan saya dan selama isolasi tersebut warga saya tidak ada keluhan apa-apa dan gejala dan alhamdulillah berkat doa semua warga dan masyarakat Purwarjo yang mendoakan agar warga saya tetap sehat semua dan terima kasih atas bantuan dari mana saja yang telah disampaikan kepada warga saya saya mengucapkan terima kasih yang sebenarnya sebesar-besarnya Pak sudah selesai lock down ini ya Pak ya sudah sehat semua nih wakilnya ya Alhamdulillah sehat semua nih gak ada yang keluhan sakit-sakit Pak enggak Pak kemarin selama 14 hari ini gimana Pak emang ya terdiri rumah terus enggak pernah keluar mau keluar enggak bisa mau Andong enggak mau enggak ada penumpang kalau sekarang sudah dibuka Bapak berarti bisa beraktivitas lagi nih Pak belum belum bisa belum surat punya surat kesehatan belum berani keluar pengganannya belum mau naik masih menunggu ya Pak ya Pak tapi selama 14 hari ini kondisi masyarakat baik-baik aja ya Pak ya baik-baik aja nggak ada kegeluhan apa-apa nggak ada 14 hari Bapak juga di dalam rumah terus ya ya di rumah rumah kalau pagi nganu jemur kalau nganu masuk lagi setelah nanti lockdown dibuka saya minta ya untuk masyarakat bisa menerima kita tidak seperti berita-berita yang sebelumnya bahwa kita positif COVID-19 bahkan kita tadi sudah direpit ulang hasilnya banyak yang negatif enggak ada yang positif masyarakat bisa menerima lagi eh masyarakat bali dono tidak cuman RT1 karena ini dampaknya ke seluruh kelurahan bali dono enggak cuman RT1 sekarang kita kalau di luar denger-dengar orang dari mana bali dono itu kita sudah orang berdah pada takut enggak cuman RT1 ini dampaknya ke seluruh kelurahan bali dono padahal masyarakat sehat ya Pak ya sehat tidak ada satupun yang bahkan yang sakit yang positif ini sudah sudah di evakuasi beberapa mungkin ada satu tapi kemudian disid мож mengucapkan tempat Terima kasih.